Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube aku Bibi Channel Nah di video kali ini Aku bakalan ngasih toko kalian Tips mudah pake handphone Upload skripsi di repository Win Araniri Nah jadi kalian gak perlu Pake laptop kawan atau pake laptop Atau cari wifi atau Komputer Kalian cukup pake handphone Kalian aja untuk upload Nah yang pertama kalian harus Buka Link repository.raniri.ac.id Kemudian masukin name kalian Password dan username nya Kalo misalkan belum ada username atau password Kalian harus aktifkan Dan digitasi di Perpustakaan Nah ini udah diberanda Login udah sebagai FBR kita padeli Nah kemudian klik import tadi Dan disini yang pertama Kita bakalan disuruh pilih Apa yang bakalan kita upload Nah langsung pilih tesis Karena disini kita bakalan upload skripsi Kemudian langsung next Nah disini Klik pilih file Oke kalian langsung pilih aja File yang mau kalian upload Nah aku bakalan upload punya sendiri Dan disini Dan disini kalian harus pastikan Kalo misalkan Nama dari File nya Atau skripsi nya Itu betulan Nama yang ada di Ijazah kita asli Langsung nama aslinya Jangan Nama buatan Atau nama Asal-asalan Kalian bisa liat sendiri Begini contohnya Nah kita tunggu Bakalan upload Sampai 100% Oke sebelumnya Kalo misalkan Kalian Buatin sama orang Itu Bayarnya Atau uploadnya Bayar 15 ribu Jadi Daripada ribet Atau pergi ke wifi Cuma untuk upload ini Mending kalian Pake handphone sendiri aja Dan gak perlu Wifi Kalian harus punya Paket sendiri Sumpah ini gampang banget Nah ini udah ke upload Terus kalian Klik show option Nah jadi Di show option ini Kita Disuruh buat Keterangan Tentang Skripsi kita Nah disini Pilih Publish version Nah disini Publish version Kalian harus pilih Publish version Ini salah Aku salah Buat Harusnya Publish version Tapi aku udah Read it Di akhir Nah di kolom Description ini Kalian bisa buat Gini aja Membahas tentang Proekonomian Secara umum Atau juga bisa Buat judul Skripsi kalian Secara lengkap Nah terus Visible to Anyone Dan disini Kalian Pilih Creative Commons Attribute 3.0 Sebagai License Nah untuk Date Expire Atau Expire Date Kalian bisa Kosongin Karena Kalau misalkan Kalian isi Uploaden Kalian bakalan Langsung Expire Guys Kemudian Pilih Bahasa Sesuai Dengan Skripsi Kalian Umumnya Umumnya Bahasa Bahasa Indonesia Tapi kalau misalkan Kalian jurusan Tarbiah Bahasa Inggris Pilih Bahasa Inggris Oke Ini udah Selesai Terus Klik Next Lagi Nah Disini Kalian Juga Buat Keterangan Mengenai Singkatan Dari Skripsi Kalian Kalian bisa Buka langsung PDF nya Di handphone Dan langsung Klik aja Salin Tekst nya Tanpa harus Kalian ketik ulang Dari pertama Karena Bakalan Ribet Guys Nah Disini Kita Copy Paste Aja Oke Jadi Banyak Yang Bilang Kalau Misalkan Urusan Di Pustakaan Ini Agak Ribet Tapi Menurut Aku Nggak Terlalu Ribet Karena Upload Nya Bisa Pake Handphone Dan Juga Kalian Harus Benar Benar Perhatiin Tulisan Kalian Dan Peraturan Atau Petunjuk Dari Repository Atau Dari Perpustakaan Sendiri Nah Salin Abstract nya Nah Disini Kelihatan Nggak Peraturan Tapi Hasilnya Ntar Bakalan Peraturan Kok Terus Pilih Skripsi Pilih Sarjana Satu Dan Di Creators Kalian Buat Nama Kalian Inisial Atau Nama Panggilan Dan Juga Masukin E-mail Udah Gitu Ini Kolomnya Dikosongin Aja Terus Publication Detail Kalian Pilih Publish Dan Disini Baru Kita Buat Tahun Kita Wisuda Atau Sidang Nah Disini Buat Yang Sidang Aja Karena Kita Baru Sah Punya Skripsi Setelah Kita Presentasi Terus Masukin Kode Ini Atau Link Dari Perusahaan Kemudian Ikutin Aja Cara Aku Tulis Halaman Berapa Halaman Dari Skripsi Kita Terus Disini Ada Penambahan Kalau Misalkan Orang Mau Tanya Tentang Informasi Skripsi Kita Masukin E-mail Kita Disini Dan Kemudian Tulis Additional Information Atau Informasi Lainnya Dari Skripsi Kita Misalkan Nah Ini Kata Kunci Masukin Kata Kunci Di Uncontrolled Keyword Buat Tiga Maksimal Maksimal Tiga Kata Kunci Kemudian Di Additional Information Kalian Buat Nama Pembimbing Ikutin Aja Yang Udah Aku Buat Tulis Nama Pembimbing Satu Dan Pembimbing Dua Kalau Misalkan Kalian Nggak Hafal Detailnya Kalian Bisa Langsung Kopas Di PDF Gampang Banget Kan Kalian Nggak Perlu Suruh Orang Untuk Upload Karena Kita Nggak Tahu Mungkin Teman Kita Lagi Sibuk Kita Mengganggu Karena Upload Skrips Kita Jadi Ujungnya Jadi Nggak Enak Sama Teman Jadi Kalian Harus Mandiri Dan Harus Mengerti Sama Repository Araniri Oke Ini Ada Pemberitahuan Kalau Misalkan Kontakt Email Kita Invalid Tapi Kalian Nggak Usah Khawatir Langsung Next Aja Karena Itu Bakalan Bisa Lagi Nantinya Permasalahan Di Web Ini Kalau Misalkan Ada Error Atau Apa Itu Tunggu Aja Karena Itu Nggak Masalah Dari Kitanya Emang Dari Web Nah Di Subject Kalian Pilih Sesuai Dengan Judul Kalian Kalian Pilih Kategorinya Tergantung Sama Judul Kalian Nah Disini Aku Judulnya Tentang Analisis Strategi Pemasaran Kalau Misalkan Kalian Searching Nya Di Judul Kalian Itu Nggak Ada Kalian Pilih Yang Bagian Bagian Umum Sini Aku Pilih Bagian Matematika Dan Analisis Karena Disini Judul Aku Tentang Analisis Walaupun Di Searching Atau Di Bagian Bagian Yang Logis Spesifik Itu Tentang Strategi Pemasaran Yang Nggak Ada Jadi Buat Yang Di Bagian Bagian Umum Aja Nah Kalau Gini Caranya Kan Lama Kalian Cari Satu Satu Kalian Bisa Langsung Searching Di Bagian Atas Yang Ada Search For Subject Nah Kalian Bisa Search Disitu Atau Kalau Mudah Judulnya Kalian Langsung Aja Pilih Di Bawah Kemudian Kita Udah Next Nah Ini Udah Deposit Upload Deskripsinya Udah Di Upload Dan Kalau Udah Fix Kalian Langsung Klik Deposit Item Now Nah Jadi Ini Pemberitahuannya Item Item Has Been Deposit Nah Terus Di bawahnya Ada Peringatan Atau Pemberitauan Lain Kita Lihat Ini Pemberitahuannya Coba Kita Translate Kalau Misalkan Memang Semua Nggak Ngerti Maksudnya Itu Apa Kita Bakalan Translate Nah Jadi Maksud Dari Pemberitahuan Tadi Adalah Hitam Yang Hitam Anda Tidak Muncul Di situs Webpublic Hingga Diperiksa Oleh Editornya Jadi Kita Harus Menunggu Pemeriksaan Dari Editor Dulu Atau Yang Bertanggung Jawab Atas Oploadan Skripsi Kita Di Perpustakaan Nah Untuk Tau Kodenya Atau ID Kalian Bisa Lihat Di Bagian Bawah Yang Udah Aku Tandai Merah Tadi Paling Ujung Sebelah Kanan Itu Bakalan Kalian Sebutin Empat Angkanya Di Perpustakaan Sama Bapak Yang Yang Berhak Upload Atau Terima Skripsi Kita Udah Betul Atau Nggak Nah Kalian Sebutin Itu Aja Antara Bakalan Direview Kalau Misalkan Udah Betul Semuanya Udah Pas Sesuai Dengan Petunjuk Itu Bakalan Diterima Nah Mudah Banget Kan Kalian Nggak Perlu Ribet Cari Wifi Kemana Mana Atau Dengan Leletnya Wifi Kalian Makan Hati Sendiri Nggak Bisa Upload Kalian Bisa Upload Sendiri Di Handphone Yang Penting Kalian Harus Punya Jaringan Ya Guys Mudah Banget Kan Oke Sekian Tutorial Upload Repository Win Araniri Dari Aku Kalau Misalkan Ada Yang Kurang Jelas Kalian Bisa Kolom Kalian Bisa Komentar Di Kolom Komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Di Subscribe Bye